Seorang polwan di Mojokerto, Jawa Timur tega membakar suaminya yang juga polisi hingga tewas. Pelaku diduga kesal karena korban menghabiskan gaji untuk bermain judi online. Dikutip dari Kompas.com, peristiwa ini berlangsung di Kompleks Asrama Polres Mojokerto pada Sabtu, 8 Juni 2024, pagi. Awalnya, Brip2FN, 28, mengecek saldo ATM milik korban, Brip2RDW. Pelaku kaget saat mendapati gaji ke-13 yang baru cair hanya tersisa Rp800.000. Brip2FN lantas menelpon suaminya dan meminta segera pulang untuk memberikan klarifikasi. Namun sebelum itu, pelaku membeli bensin di botol dan menyimpannya di atas lemari teras rumah. Singkat cerita, korban pulang dan terjadilah pertengkaran hebat di rumah. Pelaku memborgol tangan korban lalu menyeramkan bensin ke tubuh suaminya. Ia menyalakan korek dan membakar tisu yang dipegangnya sambil meminta sang suami memperhatikan. Api seketika menyambar tubuh Brip2RDW setelah tisu yang dibakar dilemparkan. Akibat peristiwa ini, korban meninggal di rumah sakit karena mengalami luka bakar 96 persen. Sementara itu, polisi telah menetapkan Brip2FN sebagai tersangka kasus KDRT. Namun tersangka tak ditahan karena punya tiga anak kecil yang masih di bawah lima tahun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.